Tentang itu saudara, sejumlah pedagang dan seniman Pasar Gede Solo, Jawa Tengah menggelar doa bersama untuk kelancaran resepsi pernikahan anak bungsu Presiden Jokowi, KS Sang Pangarep. Sang calon pengantin pria pun bercerita pertemuan pertamanya dengan calon istrinya, Eri Nagudono. Nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauknya serta hidangan lain dibagikan ke seluruh orang yang ada di Pasar Gede Solo sebagai bagian doa bersama pada Rabu Siang. Seniman dan pedagang yang ada di Pasar Gede berdoa untuk kebaikan pernikahan anak bungsu Presiden Jokowi, yang juga adik wali kota Solo Gibran Raka Buming, Raka, KS Sang Pangarep. Dalam rangkaian doa bersama pada Rabu Siang ini juga, sejumlah seniman menggelar pertunjukan simbol kebahagiaan mereka atas pernikahan KS Sang dengan Eri Nagudono. Tembang mecapat dilantunkan, mengiringi nasi tumpeng yang dibagikan ke semua orang yang ada di Pasar Gede. Mendoakan buat Pak Jokowi, Mas Kaisang Pangarep, yang nanti akan mempelai dengan Mbak Eri Nagudono. Semoga nanti menjadi pasangan yang berbahagia dunia akhirat, menjadi jodoh sejati, dan semoga Allah memberikan rido, dan mengabulkan menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmat. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, sang calon pengantin pria KS Sang Pangarep menceritakan kisah awalnya bertemu Eri Nagudono. Cerita KS Sang disampaikannya di Selageladi Bersih akan nikah di Pendopo Ambarukmo. Waktunya satu hari setelah selesai putri Indonesia, tepatnya kapan saya lupa, seminggu setelah itu keluarga ke kediamannya Erina untuk bertemu keluarga. Rangkaian pernikahan KS Sang Pangarep, Erina Gudono digelar pada Jumat sampai minggu pekan ini. Akad nikah digelar di Yogyakarta dan Mundu Mantu digelar di Solo. Heri Prasetyo dan Wahyu Diono melaporkan dari Solo, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta.